Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Selamat pagi! Tidak semua orang mendapatkan hidayah itu Hidayah masih menjadi anggota Ansor Banser, masih menjadi anggota NU beserta Banom-Banomnya adalah hidayah yang luar biasa Apapun capnya, apapun alasannya, apapun agamanya Kalau sudah merongrong negara kesatuan Republik Indonesia Maka Ansor dan Banser berada di garis terdepan untuk menghadang mereka Ini adalah amanah dari para Kiai yang diberikan kepada kita Tidak ada alasan bagi kita Kalau di perintah ke kanan, semuanya harus ke kanan Kalau ke kiri, ke kiri Tidak boleh ada yang nyerengkol Apalagi bertanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apel akbar Dalam rangka Silaturrohim Ansor Banser Se-ex Distrik Kroya Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Dimulai Lapor Ampel Ansor Banser Sintrik Kroya Minggu 29 Juli 2018 Siap dilaksanakan Selanjutnya Pasukan siap di rumah Siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pakwa kita ketahui Gerakan pemuda Ansor Sebagai entitas bangsa Yang menjadi bagian dari penurus Nahdotul ulama Memiliki peran yang besar Dalam mewujudkan perjuangan bangsa Dalam menyiptakan Masyarakat yang demokratis Adil, makmur, dan sejahtera Dan gerakan pemuda Ansor Sudah pasti Tidak dapat dijauhkan Dari hal tersebut Kelahiran gerakan pemuda Ansor Diwarnai oleh semangat perjuangan Nasionalisme Pembebasan Dan epos kepahlawanan Hal tersebut terlihat dari Cikal bakal Lahirnya gerakan pemuda Ansor Yakni Dilahirkannya Subhanul Watan Yang memiliki arti Pemuda Tanah Air Pada tahun 1924 Oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Kader DPR Ansor Di OPN Jilacat Dengan segenap daya Dan upaya Siap mengawal Dan melaksanakan Seluruh Instruksi Dari pimpinan Gerakan pemuda Ansor Pusat Demi kemaslahatan Masyarakat Untuk Memberjelas komitmen kita Siapa kita Siapa kita Baca sila NKRI Aswaja Nusantara Terima kasih Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.